Positif covid karena perbuatan Habib Rizik Tapi di situ enggak Ahlinya mengatakan kami tidak punya data yang di Petamburan Kami punya data di BKI Walaupun kami menjelaskan Ya ini tidak bisa confirm bahwa Naiknya tingkat covid di Petamburan karena perbuatan Habib Rizik Itu yang saya katakan bahwa kemudian Hakim menggunakan teori kondisial Kalau mau confirm, kalau mau konsisten dengan teori itu Semua orang yang membantu Habib Rizik datang ke Indonesia Masuk penjara semua dia Semua orang yang ratusan ribu itu lho Nunggu di bandara Dia menjadi apa? Menjadi perbuatan sebagai syarat Karena tanpa itu tidak mungkin terjadi covid kan Artinya apa? Harus masuk penjara kalau individu ini Maka kemudian teori kondisial ini harus ditinggalkan Kenapa? Dia logis tapi tidak adil Hukum itu logis tapi harus adil Maka apa? Gunakanlah teori mengindividualisir Kalau dalam konteks timbulnya kematian Apa penjelasan ahli terkait dengan ini? Bukan ahli hukum Misalnya apa? Ada korban mati Matinya karena apa? Karena diracun Racun apa? Racun arsenik misalnya Siapa yang menaruh? Kapan ditaruh? Itu kan ada penjelasan ilmiahnya Itu kemudian disimpulkan bahwa timbulnya akibatkan perbuatan ini Kalau perbuatannya A Siapa A ini? A adalah Pak Mahrus Maka saya sebagai pelakunya Jadi motif itu konteknya adalah niat dan sengaja Bukan kausalitas Orang itu ketika dia motif pasti berniat Setelah punya niat baru dia sengaja Prof. Mulyatmu mengatakan niat itu tidak sama dengan sengaja Kenapa? Karena sejarah apapun niat tidak boleh dilarang Karena masih disini Niat itu baru bisa menjadi sengaja Ketika diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang dilarang Apa? Ditusuk Apa? Ditembak Apa? Diracun Itu indikatornya Tapi kemudian Apakah kemudian Dari setiap peran-peran yang Yang dilarangkan tadi Dari motif Sampai ke nanggung Ketika diwujudnya suatu tidur tadi Ini Dengan-dengan pasal ini Adalah merupakan bagian daripada Pembagian peran Dalam konteks Kemenangan sendiri Unsur-unsur Sehingga tercapai dari Misalnya begini Saya kasih contoh Ada lima yang terlibat A B C D E Kalau ingin konteksnya BD-BD terus serta Kelima orang ini Harus sepakat sebelumnya Kelima harus sepakat Satu, dua, tiga Harus firm Sepakat untuk menghilangkan Penyawa saya Ya Sepakat Baru kemudian Setelah sepakat Ada pembagian peran Jadi pembagian peran itu disenaja Bukan karena Kebetulan Bukan karena insidentil Misalnya apa Gimana caranya Pak Moro Sekarang meninggal Ya sudah lah Kamu ikat tangannya Saya kakinya Saya ininya Itu yang namanya Kerjasama yang Sudah dihendaki Itulah namanya Double offset Kalau dia hanya ada disitu Ya kan Tapi tentunya dia tidak ada Meeting of mind Itu bukan tur serta Pak Itu hanya peristiwa insidentil aja Artinya apa? Tidak bisa dia kena apa? Tur serta Gak bisa Masalah Masalah Terkait dengan fakta Mungkin kami akan menyimpulkan Masing-masing Tapi kami terima kasih Yang Allah telah diberikan Yang kami yang sama Pendapat ahli tadi Setidaknya kami ingin Dabur Pendapat pendapat yang Dabur diberikan Sangat 30 menit Terima kasih Mungkin bukan kami Ada yang menelit Satu saja ya Sudah hampir 30 menit Ini ada perhubungan Yang menjelis Dua pertanyaan Tapi sangat singkat Pertanyaan pertama Kedudukan asas hukum pidana Dan postulat Dalam sumber hukum pidana Kedudukannya dimana? Oh gini Asas itu Ya Jadi gini Norma itu valid Kalau ada asas pak Valid Terus normal Bergantung pada asas Tapi ada asas Yang dirumuskan Dalam norma Tapi ada yang tidak Apa yang norma? Ya asas legalitas Nah ini yang disalahpahami kita Itulah kenapa Kemudian di RKHP sekarang Hampir semua asas dimasukkan Kenapa? Karena penegak hukum mengatakan Kalau tidak dicantumkan Tidak diikuti Padahal norma itu berlaku Karena ada asasnya Baik Ketika ada pertentangan Antara norma dan asas Mana yang lebih diikuti Ya asas Satu lagi terakhir Mohon izin saya dapati ini asas Dari tadi Bapak menyinggung Tentang lamentan Dan juga E.D.O.S. Hary Satu Saya minta dapat Bapak Pertama Seseorang dikatakan Asas ini Asas ini salah Tidak Pendapat Ahli Itu bahasa apa Bapak? Latim Bahasa latim Tapi kan saya maknai Dalam bahasa Menurut ahli Jadi begini Kalau kita membaca Apa kewajiban tadi Itu kalau Delik-delik omisi Tadi tetap Orang itu Baru dikatakan Melakukan kejahatan Karena tidak menjegah Ketika dia punya Kewajiban Hukum Bukan kewajiban Moral Itulah kenapa Delik omisi Itu bersifat limitatif Dan dirumuskan Di dalam pasal Terus bagaimana Jika seorang Bukan satu pertanyaannya Agak berhubungan Ketika gini Ketika penegak hukum Penegak hukum Kan memiliki kewajiban Untuk menegak hukum Dan Menciptakan ketertiban Di dalam masyarakat Dia memiliki kewajiban Untuk menegakkan Dan menciptakan ketertiban Itu tapi dia tidak Melaksanakan Kesempatan untuk Mencigah Atau menegakkan Ketertiban tersebut Itu bagaimana Kita lihat Normanya Apakah ada Kewajiban hukum Bagi dia Kalau ada Wajib Kalau tidak Ya tidak Itu kewajiban murah Baik Cukup Baik Baik Selanjutnya Saya meminta Pendapat dari Terdakwah Bagaimana terhadap Keterangan saksi ini Apakah benar semua Salah semua Atau tidak tahu menau Terima kasih Yang dengar Cukup Cukup ya Tidak ada tanggapan Baik Kepada Terdakwah Putri Kandrawati Mohon izin yang mulia Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Baik Saudara ahli Kami terima kasih Saudara sudah hadir Di persidangan ini Telah memberikan Pendapat-pendapat Saudara Demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih